Hai Assalamualaikum kembali lagi di channel Bang Paung salam satu aspal hahaha nah pada kali ini gua mau ngebahas tentang dunia projola nih dan blog gua kali ini dihususkan buat para driver-driver gokilat dan juga driver-driver online yang ingin tahu tentang pergolik pergol kilatan gitu pergosenan samde saat ini kondisinya nih nah sesuai dengan judul ya ini gosen samde itu emang lagi oleh banget dalam dua bulan terakhir khususnya sih dari bulan Agustus sampai sekarang di September nih Kenapa Gojek lagi-lagi memperlakukan perubahan sistem nah perubahan sistem itu apa perubahan semangat sih emang gak begitu signifikan jadinya kayak jumlah order barang yang jumlah ordernya habis waktu bulan sebelumnya sebelum Agustus itu bisa enam tujuh delapan barang sekali di satu bit dalam satu bit itu sekarang hanya dibatasi cuman maksimal lima barang aja nah efeknya apa kependapatan driver yaitu adalah argonya yang kecil nah karena gokilat ini kan eh ordernya itu dari Jemlapan baru ada order itu jadi jemlapan sampai Jempat setelah Jempat itu udah enggak ada order sama sekali dan dalam kurun waktu delapan jam itu kita berpacu untuk mendapatkan order dan jemlapan sampai Jem itu kita jadinya siapa yang cepat duluan nih kalau misalnya dulu nyelesaikan order di bit pertama misalnya di pertama dapat lima barang selesai nah lanjut nungguin lagi nih nungguin lagi dapat enggak nih di bit kedua di dalam tengah dari jam 8 sampai jam 4 sore itu gitu nah ini lagi-lagi waktu dulu waktu dulu sempat berubah sistem juga nih perubahan bonus waktu sebelum puasa tuh sebelum puasa itu alhamdulillah banget gua masih sempat mencicipi manisnya gokilat bonusnya gede di masa pandemi ordernya berlimpah bonusnya gede dan bonusnya lumayan gede lah relatif gede dan setelah puasa itu bulan puasa itu ada mengalami penurunan bonus oke lah penurunan bonus masih bisa diterima masih bisa gue terima dan karena jumlah ordernya itu masih berlimpah masih banyak kayak gitu ada sekali yang dapat 7 barang 8 barang dan argonya tuh gede-gede di atas Rp100.000 semua satu bit nah sekarang ini oleng Pak asli oleng itu lima barang itu kadang-kadang kita cuma dapat tiga barang dua barang bahkan ada yang satu barang yang cuma satu pengiriman doang dan argonya cuma satu kilo dikali dua ribu lihat aja nih nih contohnya nih dua ribu cuman argonya dua ribu doang itu samde lo samde udah masuk satu orderan doang dan dengan argonya dua ribu gila kalau kata gue nah maksud gue deh di vlog kali ini gue pengen nanya juga ke temen-temen nih seanyep itu nggak sih orderan sekarang gitu dan emang semuanya temen-temen juga emang udah maksimal lima order kah atau ada yang dapat enam atau tujuh kayaknya sih nggak mungkin kalau begitu karena gue tuh kan ikut komunitas dan gue tanya anak-anak komunitas gue juga udah nggak ada yang dapat lebih dari lima order gitu kan lima barang maksudnya dan untuk mendapatkan order pun sekarang tuh susah aneh aneh sekali dan nih pada hari ini nih hari Rabu 16 tanggal berapa sekarang 16 September ini gua on dari pagi on dari pagi itu masih belum ditembak ini masih nol-nol sekarang itu jam jam 13 jam Sabtu dan temen-temen yang lain gimana teman-temen gokilat yang lain gimana apakah mengalami nasib serupa juga nasib yang sama juga penurunan order dan aneh susah mendapatkan jadinya misalnya kiri kalau gue simulasi ini jadi misalnya di obit pertama kita cuman dapat lima katakanlah empat atau lima barang itu dengan hargo Rp70.000 Rp80.000 syukur-syukur kalau misalnya lagi beruntung bisa dapat 100 gitu di atas 100 dan biasanya itu tuh kalau lima barang itu dengan hargo 100 lah katakanlah itu bisa kita kejar di tiga jam paling cepat tiga jam 3 jam sampai 4 jam nah misalnya kita dapat order itu didapet itu di jam 9 sampai jam 1 nah di jem asm kita ngantar jemput ngantar barang dan dari jam 1 itu kita nunggu lagi deh nunggu lagi sampai jam 2 jam tiga nah kalau di Jodhiko di juri time tuh udah ngeri-ngeri sedap dapet order apa enggak nah misalnya dapat order lagi kemungkinan juga ada-ada kalau beruntung dapat lima barang juga tuh dapat lima barang yang dapat bonus tuh akhirnya dapat bonus Rp45.000 kalau ada pengantaran 10 barang ngang tapi yang di lapangan tuh jarang ada yang dapat lima barang dua bid itu nah kadang-kadang kita dapat cuma dua barang yang bid kedua atau yang ketiga tiga barang kayak gitu jadinya kan dan argonya pun kecil gitu kadang-kadang Rp40.000-Rp50.000 gitu dan emang sih ini gua tidak apa namanya ya ini 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 yang gua bahas dalam lingkup gokilat ya gua tetap menghargai teman-teman gore teman-teman yang lainnya yang emang pendapatannya mungkin bisa lebih dari bisa lebih kurang dari itu gua juga masih bersyukur Alhamdulillah masih bisa mendapatkan bid nah cuman yang yang gua bahas kali ini ini ada kayak ada perubahan gitu ya emang kalau soal besoknya emang kita harus tetap bersyukur dan gua juga tetap memahami teman-teman yang anak-anak gore teman-anak ojol yang lainnya yang mungkin 100.000 seharian jurni susah gitu kan nah tapi yang gue pengen bahas ini yang terjadi di gokilat ini nih yang lagi oleng mungkin bulan lalu bulan sekitar Juli Juni itu kita masih bisa dapat 200.000 itu udah pegang lebih gitu kan tapi ini Rp200.000 atau Rp150.000 itu aja susah banget mungkin sekarang aja juga paling baterai cuma 100 100 ke bawah kayak gitu ya bagi gojek sih yang gua harap sih ya tolonglah ini sistem ini gua nggak tahu nih ini sistem ini diberlakukan karena apa karena orderan orderan Gosen someday itu berkurang keseluruhan jadi berkurang akhirnya jadi di peraturannya dirubah buat memperhatikan meratakan order ke driver-driver gitu kan atau emang karena ada pengumpulan sistem ganti-ganti apa namanya ganti versi di aplikasi gitu kan dan ini gua juga nggak tahu nih menurut teman-teman kayak gimana nih perubahan yang ada di lapangan kayak gini apakah kena orderannya emang jarang tapi kan logikanya di masa PSBB itu harusnya lebih banyak kan orderan kan yang kita alami di masa PSBB pertama juga orderan Alhamdulillah lagi banyak banget loh dan apakah yang faktor kedua apakah harga nih tarif Gokila tarif Gosen someday itu lebih tinggi daripada kompetitor yang sebelahnya jadinya memakin berkurang jumlah orderan jadi ya para-para customer itu pada pindah ke aplikator sebelah kayak gitu nah mudah-mudahan sih yang gue denger dari seller juga informasi dari seller teman gue kan ada yang seller juga um gua Gosen sampai kok mahal banget sih tarifnya gitu nih customer gue pada pindah ke aplikator yang tersebelah itu yang 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 dari info dari customer info dari seller yang temen gue ya gitu kan jadi bukan bukan simpulan gua semata-mata dan komentar teman-teman apa sih yang lagi di alami sama Gosen someday ini yang jujur aja yang gua alami sendiri dan beberapa teman-teman di komunitas itu juga ngalamin aneh parah dan ya itu argonya argonya enggak kayak dulu kalau dulu kan kita bisa saat satu bit itu bisa lebih dari seratus karena gitu satu bit bisa kurang dari seratus kayak gitu Oke cukup sekian curhat colongan gua pada kali ini karena emang sambil nungguin order yang masih belum nyangkut-nyangkutnya sampai jam 1 dari jam 7 Goon sampai jam 1 belum dapet-dapet mudah-mudahan teman-teman diberikan pelancaran rezekinya diberikan keselamatan di jalan dan semoga kita kita fight terus kita coba terus dan salam satu asfal hahaha